assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di john channel disini saya akan berbagai tutorial cara menaikkan tegangan untuk output dari sebuah charger HP ini menjadi 12 volt ya biasanya charger HP itu hanya 5 volt maka disini saya akan bagikan caranya untuk menaikkan tegangan tersebut menjadi 12 volt disini sudah ada beberapa charger HP ya jadi disini ini ini yang kepala charger ya yang terpisah dari kabelnya dan ini yang terlangsung tersambung dengan kabelnya nah disini yang akan saya naikkan untuk tegangan outputnya yaitu ini adalah charger bekas HP Samsung ya original nah disini caranya untuk menaikkan tegangan outputnya menjadi 12 volt itu sangat gampang sekali caranya yang pertama yaitu kalian menaikkan untuk ukuran dioda senernya dan juga untuk ukuran kapasitornya ya itu saja yang harus kita naikkan nah disini saya beri contoh dulu biasanya sebuah charger HP itu memiliki dioda seperti ini ya nah ini namanya adalah dioda sener bisa kita lihat dari lambangnya nah jadi disini kita lepas ini dioda senernya dan juga untuk kapasitornya yang dekat dengan outputnya disini pun sama di kepala charger ini pun sama caranya sama ya terus disini pun juga sama ya caranya sama tapi disini setelah saya cek dari bawaan pabriknya ini ini belum saya apa-apakan disini dioda senernya itu tetap biasanya ini ukurannya 6,5 volt ini harus kita ganti menjadi 12 volt nah sedangkan untuk kapasitor outputnya ini ini disini sudah di atas 16 volt ya jadi disini sudah 25 volt jadi kalau sudah 25 volt seperti ini tidak perlu kita ganti ya yang perlu kita ganti yaitu adalah dioda senernya saja tapi kalau ini di bawah 16 volt maka kita harus ganti ya untuk kapasitor yang outputnya ini yang dekat dengan trafonya ini nah disini yang akan saya naikkan tegangan outputnya yaitu kapasitornya berukuran berukuran 10 volt ya ini hanya mempunyai ukuran 10 volt jadi ini harus saya ganti paling tidak 16 volt itu paling minim ya paling minim itu 16 volt harus kita ganti 16 volt kalau dioda senernya ini kita buat 12 volt kenapa karena ini kalau kita tidak kita ganti maka akan meledak oke sekarang saya ganti nah disini sudah saya siapkan untuk dioda senernya dioda senernya ini 12 volt dan kapasitornya ini 16 volt 220 mikrofar oke sekarang kita ganti nah sekarang kita lepas ya untuk dioda senernya ini karena ini ukurannya hanya kurang lebihnya itu 6,5 5 volt nah kalau teman-temanku semuanya kesulitan untuk mencari dioda sener yang 12 volt atau rumahnya itu jauh dari buku elektronik saya sarankan untuk kanibal ya kanibal dari charger lain nah ini dioda senernya sama ukurannya 6,5 volt kurang lebihnya segitu ya ini kalian ambil lalu kalian pasang disini secara seri ya tapi kalau rumahnya dekat dengan elektronik atau gampang untuk mencari sebuah dioda sener ini maka saran saya lebih baik diganti saja ya diganti saja ukurannya ya Oke sekarang saya lepas dulu dioda sener dan juga kapasitornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini sudah saya lepas untuk dioda sener, jalurnya ada dioda sener dan juga kapasitornya ya, jadi seperti ini sekarang akan saya pasang yang ukurannya 12V oke disini sudah terpasang seperti ini dioda sinernya sekarang tinggal kapasitornya nah untuk pemasangan dioda maupun kapasitornya itu jangan sampai terbalik kalau dioda antara anoda dan katoda itu jangan sampai terbalik dan untuk kapasitornya pun antara min dan plus itu jangan sampai terbalik yang ada garis-garisnya seperti ini ini adalah untuk kaki ini untuk kaki minus ya sedangkan yang sebelah sini ini untuk kaki plus kaki plus itu yang panjang kaki minus itu yang pendek atau yang ada coretanya seperti ini sekarang kita pasang juga selamat menikmati sekarang kita pasang untuk kabel outputnya yang tadi lepas jangan sampai terbalik juga min plusnya ini sudah ada tandanya atau sudah ada gambarnya ya sedangkan untuk kabelnya ini plusnya itu yang warna putih minusnya itu yang warna hitam oke teman-teman jadi begini ya caranya menaikkan tergangan output dari charger hp ya caranya seperti tadi kita naikkan ukuran dioda zainersnya menjadi 12V kalau tidak punya dioda zainers 12V kita kanimbalkan di charger lain lalu kita gabungkan nah kalau punya ya silahkan diganti saja dan juga untuk kapasitornya diganti di atasnya 12V ya itu minimal itu 16V ya bisa juga 25V yang penting itu minimal 16V ya minimal nah jadi seperti ini ini tegangan outputnya ini sudah 12V ya ini bisa untuk charge battery bisa untuk yang lain-lainnya oke jadi ketika kalian hanya mempunyai kepala charger atau adapter seperti ini ya seperti ini itu caranya sama saja seperti ini cara upgrade dari charger ini sama saja ya untuk menaikkan tegangan outputnya itu sama saja caranya ya seperti tadi kita naikkan untuk dioda zainernya dan untuk ukuran kapasitornya oke disini sudah saya upgrade menjadi 12V untuk tegangan outputnya sekarang kita masukkan dulu lalu kita uji ya kita uji dulu untuk keluarannya itu sampai 12V atau tidak karena biasanya itu bisa 12V atau bisa tidak selamat menikmati jadi disini tegangannya lebih dari 12V ternyata ya tapi ya tetap naik turun kadang 12V kadang 13V tidak pasti oke jadi disini untuk upgrade nya itu berhasil ya tegangannya sudah di atas 5V ya jadi 12V atau 13V jadi intinya sudah seperti yang saya inginkan tegangannya saya jabut dulu oke jadi seperti ini caranya untuk menaikkan tegangan output dari charger hp ini ya jangan lupa ini nanti ditutup lagi dipasang tutupnya ya atau dikasih isolasi nah ini bisa untuk charger hp teman teman maksud saya untuk charger baterai baterai 9V 12V oke sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya selain waktu kita sampai kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax